Hello friends, thank you so much for clicking this video dan terima kasih juga kalian udah ngisi polling gue di YouTube community gue kemarin So, yesterday I asked you guys what content do you prefer selain musik dan cover and 70% of you milih a day in my life instead of educational content Sebenernya gue bakal ngelakuin dua-duanya tapi for this first video gue pengen bahas dulu tentang educational content Sebenernya gue gak bener-bener ngajarin kalian banget tapi gue juga disini pengen cerita my personal experience kenapa gue pilih jurusan gue yaitu biomedical engineering Sebelum gue bahas what is biomedical engineering dan kenapa gue pilih jurusan itu gue pengen bahas dulu tentang background gue dari SD sampai SMA Jadi dari SD itu gue ngambil kelas akselerasi so, gue lebih muda satu tahun dari temen-temen gue and my favorite subject was science jadi gue dari SD sampai SMA itu gue suka banget sama science jadi pas masuk SMA itu gue ngambil kelas IPA and my favorite subject is biology jadi like I have this kind of like binder like satu binder itu isinya biology semua and maybe some of you guys like different subjects mungkin ada dari kalian yang kayak suka math ada yang suka physics ada yang suka economy, sociology, and stuff and it's pretty normal and pretty diverse also karena emang tiap orang tuh kayak sukanya beda-beda tapi gue suka biology since day 1 so dari SD gue udah jelas gue pengen pokoknya seterusnya dari SMP, SMA, kuliah, segala macem gue pengen ngambil yang berbau nya biology aja soalnya gue kayak gak mau pusingkan kayak gue gak mau kayak beda-beda jurusan atau segala macem karena emang gue udah suka science jadi fast forward ke SMA di tahun ketiga SMA itu I'm exposed to a lot of majors jadi banyak banget major-major yang kayak gue tuh pengen gitu loh jadi kayak bahkan disitu tuh karena gue udah mulai kayak karir musik juga gue justru kayak gak kepikiran jadi dokter bahkan gue kayak kepikiran buat ngambil kuliah musik gue udah nge-apply ke beberapa universitas di jurusan musik dan actually waktu itu gue sempet keterima ya in some universities tapi in my other part of myself kayak gue kayak masih pengen aja gitu buat ngerusin kayak cita-cita gue yang sejak SD itu dan akhirnya gue meruskan untuk mengambil di science aja jadi gue udah lepas nih musik gue terus ya gue sama kayak kalian gitu jadi kayak berada di fase yang sangat-sangat bimbang sangat-sangat bingung pengen ambil apa ya dan gue juga mikir waktu itu kan kedokteran kayak susah banget sih gitu kayak gue ngeliat kalas-kalas gue kayak gila struggle banget gitu di kedokteran jadi gue sampe tes like 3-4 kali tes buat masuk kedokteran tapi unfortunately gue gak masuk I didn't pass tapi waktu itu gue sempet gue masih punya kesempatan buat SNM dan SBM PTN kalau gak salah and then kayak suatu malam itu gue cari-cari lagi kayak apa sih masa kayak cuman kedokteran doang gitu optionnya akhirnya gue menemukan a major that combines medicine dan juga technology and it's pretty amazing menurut gue itu kayak sangat-sangat keren banget dan sebenernya jurusan ini tuh masih jarang banget di Indonesia jadi cuman sangat-sangat terbatas cuman beberapa universitas doang yang mungkin sekarang udah mulai buka jurusan ini akhirnya yaudah gue memantepkan aja isi hati gue kalau misalnya gue kayaknya gue bakal ngambil biomedical engineering and I found out that kalau misalnya kalian mau help people mau ngebantu orang it's not just bisa di bidang kedokteran doang tapi banyak banget kok bidang-bidang yang lain gitu dan salah satu contohnya adalah program ini yaitu biomedical engineering biomedical engineering tuh basenya-nya adalah teknik BMN jadi disini tuh ada terms tekniknya jadi it's probably you guys have punya skill di bidang physics or math pokoknya yang hitung-hitungan itu wajib banget di biomedical engineering jadi kayak gak cuman biology doang yang dibutuhin disini and my second thought is that kita gak directly ngebantu kayak pasien kita gak directly ngebantu orang-orang kita berpartisipasi dalam study kita membuat we invent like technologies we invent alat-alat kedokteran atau apapun yang eventually it is going to be used by like millions of people jadi banyak banget orang yang bisa menggunakan hasil teknologi yang kalian kembangin we really need biomedical engineer di Indonesia karena I've already seen the statistics engineer di Indonesia itu especially for biomedics ya itu dikit banget jadi when we reflect to our current situation yaitu COVID-19 pandemic jadi gue dapet cerita banyak banget dari temen-temen gue yang keluarganya kayak larian kesana-sini karena kayak alat-alat like ventilators atau oxygen concentrators are very limited di rumah sakit-rumah sakit dan this is something that we have to prepare karena emang mungkin pasti kedepannya tuh banyak banget kayak situasi-situasi yang kayak mendadak kayak COVID kemarin dan biomedical engineering ini sangat-sangat berguna it is very urgent especially for fasilitas kesehatan di Indonesia tadi kan gue udah sempet nginggung tentang biomedical engineering di medical device industri-nya gak sampai situ aja karena biomedical engineering it is very wide ini tuh luas banget jadi banyak banget sub-disiplinnya gak cuman medical device doang tapi salah satunya itu adalah genomics this is very interesting karena mungkin pada saat gue udah selesai S1 gue gue pengen buat ngambil S2 gue yaitu di genomics dan sekarang itu banyak banget yang lagi ngetrend especially di bidang genomics itu adalah gene therapy jadi kalian bisa aja cek like more about gene therapy di internet and it is very amusing dan itu adalah teknik yang sangat-sangat modern di masa sekarang the next mungkin kayak ada juga tentang kayak tissue engineering, cell engineering and stuff terus ada juga tentang biomedical data science dan masih banyak lagi jadi gue pengen kalian kayak jangan terlalu mengotok-otokan kalau misalnya kayak biomedical engineering it's just about the medical device it's not, it's very diverse dan hal-hal yang kayak gene therapy aja itu bahkan kayak di Indonesia itu masih kurang dan bahkan masih dikit banget, masih kurang banget awareness masyarakat terhadap kayak this kind of new technology so that's why gue pengen ngerubah perspektif atau sudut pandang orang-orang terhadap biomedical engineering karena it's not about medical device only tapi banyak banget hal-hal yang kita bisa ulik there are so many inventions there are so many hal yang sangat-sangat kita butuhkan terutama yang Indonesia butuhkan di bidang biomedical engineering ini jadi kenapa gue memilih Swiss German University ini sebagai universitas gue karena sebenarnya lebih ke program magangnya aja sih di kampus gue itu, itu diwajibin buat dua kali magang jadi yang pertama itu di semester tiga dan yang kedua itu adalah di semester enam jadi bedanya adalah kalau di semester tiga itu gue magang, pokoknya di Indonesia aja tapi kalau di semester enam, gue harus ke Jerman atau ke Swiss buat melakukan magang di sana jadi karena gue sekarang udah semester tiga gue lagi menjalani proses internship gue di sebuah research institute dan karena ketertarikan gue itu di bidang genomics jadi gue pengen belajar lebih dalam tentang biomolekuler dan I got this research institute dimana gue belajar kayak tentang cancer biomarker jadi kayak di sini tuh gue kayak belajar tentang ngedeteksi kayak mutasi-mutasi pada tingkat gene ini tingkat cell and it is very fun menurut gue itu kayak seru banget jadi kayak I deal a lot with PCR kalian pasti tau kan kayak polymerase chain reaction atau PCR jadi gue belajar itu, gue belajar yang lain-lain juga like a lot of techniques that I can't even pronounce jadi banyak banget dan seperti apa yang gue jelasin tadi it's actually still a small region of biomedical engineering jadi sebenernya masih banyak banget the details about this program dan kalian bisa search itu aja di google maybe so that's basically the reason kenapa gue pilih biomedical engineering and it is super fun, super amazing gue gak belajar theoretically doang tapi gue belajar practically on how to like hands on to the laboratory equipments it is super fun ya I hope ini bisa kayak memberi kalian sedikit pencerahan aja kalau misalnya kalian especially kalian yang sekarang lagi kelas 3 SMA yang mungkin kayak bingung pengen kemana tapi kayak mungkin kalian suka terhadap biology, physics, or math kalian bisa ikut program ini dan gue sangat-sangat excited kalau misalnya gue dikasih kayak pertanyaan tentang biomedicine or something else tentang kedokteran gitu so just feel free to comment down below thank you so much guys for listening to me if you guys have any opinion or suggestions kalian bisa kasih tau gue aja thank you guys, bye-bye thank you